hai 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 yoi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan budi gosan 24mv motovlog dari Klaten asli wong jawa Oke mas bro BK badeh Mugi-mugi panjang dengan story tanah pindaran kesehatan rezeki lan baroga sangkeng kusya Allah amin amin dari robal alamin ya Oke guys bismillahirrahmanirrahim edisi CVS vlog kali ini ini aku bersama motorku masih setia dengan allvision 2011 ya Oke jadi disini saya akan berbagi pengalaman dan tutorial lagi dan trik ini jadi pas kebetulan ini kan rantai saya akan panjang dan baru dan habis ganti arm juga jadi disini saya akan berbagi pengalaman untuk pemasangan jadi sini akan memasang ini guys nah nah ini kan ada stabilizer ya jadi ini saya akan memakai stabilizer ini punyanya KLX ya punyanya KLX atau on the trigger yang bisa dipasang untuk motor KLX saya akan pasang di motor vision sini ya jadi kebetulan arm ini kan sudah ganti dengan arm custom ya arm custom tipe replika punyanya KTM ya jadi cocok dengan stabilizer model kayak gini ya jadi kelengkapannya tuh kayak gini guys jadi ada beberapa baut nanti yang harus digunakan untuk membaut stabilizer ini ya karena stabilizer ini ini terbuat dari bahan telefon atau plastik ya jadi ini ada dua bagian ya Nah ini kelengkapannya kayak gini nanti akan dipasang di bagian sini ya jadi disini sudah ada dudukannya nanti kita tinggal membaut membaut ya pas ya karena ini guys karena model rantai ini kan saya sudah ganti dengan rantai yang tipe panjang jadi makanya saya pengen memasang stabilizer ya Nah ini kan kelihatan kalau tipe panjang itu nanti kita akan kendor pada bagian sini ya ini kan kelihatan kan tadi terlalu kendor itu juga nggak baik ya makanya saya pengen memasang stabilizer jadi biar rantai ini tetap aman dan stabil jadi biar nggak ngocok ngocok lagi ya nanti kita akan pada bagian dudukan apa hari ini kita akan pasang di sini ya ini sudah PNP ya karena ini sudah didesain juga biar pas untuk lubang-lubangnya itu biar pas pada dudukan dan plug bisa masuk ke lubang stabilisernya ya Oke bosku kita pasang ya jadi yang belahan pertama kita masukkan ya jadi disini saya menggunakan ring buat ngancel pada bagian dalamnya itu jadi biar stabilizer yang belahan pertama itu bisa masuk dan nanti bisa center dengan rantai ya karena kalau nggak dipakein ring enggak digancel nanti akan apa ya rantai dan stabilizer itu jadi dia nggak bisa center tengah-tengah ya jadi akan nggak stroke pada bagian dinding stabilisernya ini ya makanya disini saya mengakalkan gancel dengan ring ring atau bisa dengan mur ya kalian bisa menggunakan mur untuk menggancelnya jadi biar stabilizer itu benar-benar center dengan rantai ya nah ini kan saya gancel ya tinggal kita masukin baut ya jangan lupa dikasih ringnya jadi terus kita lanjutkan masukkan belahan stabilizer yang kedua ya jadi masukannya dari dalam ya jadi disini saya menggunakan 42 baut ya atas dua nanti bawah juga ada bautnya dua ya ini bautnya ukuran itu guys ukuran kisaran baut 10 ya Oke jadi salah satu fungsi dari stabilizer ini yaitu yang pertama yaitu biar rantai itu tetap stabil tidak apa ya goyang ya jadi rantai bisa menempuh pada stabilizer jadi pada saat kendor rantai itu tetap stabil pada pergerakan perputaran rantai itu tidak rantai tidak kemana-mana jadi ada yang ditumpu walaupun itu rantai itu kendor ya tapi tetap jangan sampai rantai itu kendor sekali ya terus yang kedua jadi rantai itu bisa bertumpu lurus putarannya itu bisa stabil ya karena rantai ini kan tipenya panjang saya menggunakan rantai yang tipe panjang ukuran ukuran rantai ini yaitu ukuran 140L ya jadi sudah menggunakan arm panjang makanya saya pengen pasang stabilizer ini jadi biar rantai itu enggak begitu kendor dan bisa stabil dan yaitu salah satu untuk menghindari lepasnya rantai pada saat kita melakukan kecepatan yang tinggi guys ya karena kita enggak bisa selalu mantau rantai itu kendor kencengnya gitu kekadang kita enggak tahu ya taunya pas diparkir aja di standarin dua atau satu tau-taunya juga kendor ya ya itu salah satu antisipasinya biar rantai itu enggak lepas ya Nah ini karena apa makanya kebanyakan motor trabas itu the tracker KLX supermoto itu kebanyakan dipakai in stabilizer ya jadi macam-macam stabilizer itu banyak ya ada yang modal full plastik kayak gini dan ada yang modal yang pakai roller roda terus ada yang kombinasi dengan variasi yang sudah dengan menggunakan stainless ataupun CNC CNC model CNC plat gitu ya tapi tetap pada bagian rollernya itu biasanya kebanyakan menggunakan plastik atau teflon ya jadi untuk menghindari menghindari gesekan yaitu harus digunakan dengan bahan yang lunak ya Oke kita proses pengencangan baut ya kencangin semua baut ya jadi setelah dikencang pada baut bagian bawah nanti kita tinggal setting pada bagian atas menyesuaikan kesejajarannya dengan posisi rantainya ya jadi usahakan plastik itu bisa menumpuh ya ngesek pada bagian rantainya ya jadi biar stabilizer itu bisa berfungsi dengan baik ya Tuhan kelihatan kan udah kepasang cakep ya menambah tampilan juga lumayan tentu kan ini masih kendor ya Tuhan di goyang-goyang masih kendor jadi nanti kita tinggal setting saja pada bagian baut atas itu kita tinggal kencangin bautnya ya Nah itu masih bisa dikendorin kencangin kita tinggal setting saja kelihatan kan nah ya kan kendor kan jadi kalau kita tumpu pada bagian stabilizer nanti akan terbantu rantai tetap dalam keadaan stabil ya walaupun itu posisinya rantai sudah kendor ya oke kita tinggal setting saja ya untuk seberapa yang kita mau yang penting rantai itu bisa bertumpu ya pada stabilizer Oke untuk stabilizer ini kemarin saya beli di online ini untuk harga murah kok ini kisaran harga 30-40 ribu ini yang tipe biasa yang originalnya buat kaelic dan the tracker ya warnanya putih ya bahannya ini plastik teflon ya jadi lunak ya kalian bisa beli di toko sepatu juga ada online juga ada Oke ini kan udah kelihatan kan coba oke kita coba putar ya ini kita tinggal setting ya teman-teman ya jadi usahakan jangan terlalu apa ya kendor banget dan jangan terlalu untuk ngesek banget ya jadi kita ambil sekali yang sedang saja ya udah kencang cakep sekali guys ya dengan ketengen nah ini sudah bener-bener sentry jadi jaraknya itu enggak ada orang enggak ya antara kedua jarak itu sama persis ya nah ikan bagian center kan jadi enggak ngesek pada bagian dinding dudukannya ya ya itu kan bagi dua sama ya jadi center makanya fungsinya ring itu ya kayak gini dibuat agak mendorong bagian dalam yukkan kita putarkan terus sedikit ngesek ya jadi rantai walaupun kendor itu bisa dibantu dengan stabilizer ini ya oke kita putar lagi sudah mantap ya jadi rantai walaupun sedikit kendor jadi terbantu dengan adanya stabilizer ini ya jadi di jalan tetap aman oke mantap oke terima kasih semoga video singkat ini bisa membantu teman-temanku semua ya dan semoga bisa tidak bermanfaat bila itu jual daya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih matur